Sementara itu pemirsa, hingga saat ini harga tangkapan laut di sejumlah pasar tradisional di kota Kuala Tunggal cenderung stabil. Meski demikian, untuk penjualan sendiri diakui pedagang justru sepi pembeli. Hampir beberapa bulan terakhir, harga tangkapan laut di sejumlah pasar tradisional cenderung stabil. Hingga saat ini, khusus tangkapan laut jenis udang dijual di harga Rp30.000 hingga Rp100.000 per kilogramnya. Tergantung jenis dan ukuran udang. Dan begitu pula untuk jenis ikan yang justru tidak ada kenaikan harga. Sebab ikan laut sendiri dijual dari harga Rp25.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Harga tersebut tergantung jenis ikan yang dijual. Sedangkan untuk harga kepiting, kerang, siput, dan cumi juga tidak ada kenaikan harga. Salah satu pedagang tangkapan laut di pasar Tango Rajo Ibe, Rudy mengatakan, Saat ini sejumlah harga tangkapan laut cenderung stabil. Bahkan ada sebagian tangkapan laut yang justru turun hingga Rp5.000. Meski demikian, untuk penjualan sendiri justru sepi pembeli. Kalau udang sekarang, kalau bayangan di bawah, sekarang kita pesan lagi atau cukup? Sekarang berapa kita jual? Kalau bahan, sekarang kita jual Rp25.000. Berarti dari harga berapa udang-udangnya? Kalau biasa, sekarang gampang turun. Ini turun atau turun ya? Iya. Berarti memang dari layan pun agak murah juga. Selain itu kan ikan-ikan memang, ikan bawal kenapun ya? Ikan bawal semua kan Rp25.000. Turun berapa ribu tuh? Rp5.000-Rp10.000 turun ya. Rp5.000-Rp10.000 ya? Iya. Hal senada juga dikatakan ari. Meski saat ini harga tangkapan laut cenderung stabil, namun daya beli masyarakat berkurang. Beruntungnya, ia dan pedagang lainnya masih memiliki langganan setia, baik dari kalangan masyarakat maupun sejumlah rumah makan yang ada di kota Kuala Tunggal. Kalau tangkap pengawal kita bayar di bawah Rp15.000. Kalau kita ngecar lagi tingkat pedagang? Kalau ngecar pedagang berapa orang mau lah, pokoknya Rp18.000-Rp20.000 laju. Berarti untuk standar tuh harganya Rp30.000-Rp35.000. Bisa naik standar Rp30.000-Rp20.000 kalau bisa standarnya. Kalau yang di tingkat pedagang ini gitu juga juga ada? Iya, di serata. Kalau yang super-super tuh kayak udang tuh? Sekarang nggak bisa dikatakan super, pembeli nggak ada. Iya? Iya, pembeli yang nggak ada. Nggak baik pakai super sekarang ini. Surya Kunyawan, Jek TV melaporkan. Iya, buduka. Iya, buduka. Iya, buduka. Terima kasih.